Kemenpar Kraf akan menerbitkan surat edaran dan langkah antisipatif untuk menindaklanjuti diperpanjangnya status pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Pemerintah juga memastikan sejumlah gelaran internasional yang direncanakan di tahun 2022 ini tetap terlaksana. Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang status pandemi COVID-19 di tanah air. Menindaklanjuti keputusan Presiden, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun telah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga laju pemulihan sektor pariwisata dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memperketat protokol kesehatan di setiap destinasi wisata dan industri kreatif agar dapat beradaptasi dalam masa perpanjangan status pandemi. Kami akan menerbitkan surat edaran sesuai dengan perubahan yang dilakukan berdasarkan acuan inmen negeri atau instruksi Menteri Dalam Negeri khususnya untuk sektor pariwisata ekonomi kreatif untuk kebangkitan ekonomi kita. Dengan berbagai langkah antisipatif yang telah disiapkan, Sandiaga memastikan berbagai gelaran internasional yang direncanakan pada tahun ini akan tetap terlaksana. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Bayu Anggara, Aini Sumaporkan.